Seorang pemuda diduga memaksa kekasihnya untuk mengonsumsi obat penggugur kandungan hingga menewaskan korban dan janinnya di sebuah kamar indekos di Jember, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui pelaku sudah tiga kali meminta korban mengonsumsi obat yang dibelinya secara ilegal itu. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap karena diduga terlibat tindak abursi yang menewaskan kekasihnya dan bayi yang baru dilahirkannya di sebuah kamar indekos di Jember, Jawa Timur. Selain pakaian dan kain alas tempat tidur, polisi juga menyita sisa obat keras yang dikonsumsi korban untuk menggugurkan kandungannya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi, pelaku diduga memaksa kekasihnya untuk mengonsumsi obat keras penggugur kandungan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Hasil pendalaman pemeriksaan dan olah TKP yang dilakukan menemukan fakta yang pertama, korban meninggal dunia akibat perdaraan dan kelahiran yang dipaksakan. Ini diakibatkan korban mengkonsumsi obat keras Saudara FI ini yang menyediakan atau yang memberikan obat tersebut kepada korban. Dan berdasarkan komunikasi pribadi, tersangka ini atau saudara FI ini mendorong untuk korban mengkonsumsi obat-obatan tersebut sejak hari Jumat atau satu hari sebelum kejadian. Pada minggu 20 Oktober lalu, seorang perempuan berusia 22 tahun ditemukan tewas di kamar indekosnya di Kecamatan Sumber Sari, Jember. Korban ditemukan tewas bersama Janin di sampingnya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Jember. selamat menikmati